Saudara, beberapa hari terakhir, Kota Tanjung Pinang mengalami penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk mencegah terjadi lonjakan dan mengantisipasi masuknya varian Omikron, pemerintah Kota Tanjung Pinang akan meningkatkan intensitas pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 di Kota Tanjung Pinang, Pertanggal 3 Februari 2022, kasus aktif COVID-19 di Kota Gurindang mencapai 35 orang. Atas lonjakan tersebut, Wali Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk lebih disiplin dan tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, ia menyatakan pemerintah akan segera meningkatkan intensitas pengawasan di berbagai tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Hal ini dilakukan untuk mewaspadai terjadinya peningkatan kasus, serta masuknya COVID-19 varian Omikron masuk ke Tanjung Pinang. Ada juga peningkatan kasus, wariannya dalam pemerintah, maka tentu ini memberikan kita sinal untuk lebih berhati-hati lagi, tolong pegangkan, wajah langkan, perotokol kesehatan, karena kunci semua itu tergantung ke sini, kewaspadaan kita menjaganya. Saya yakin masyarakat Tanjung Pinang sudah terbiasa menghadapi situasi ini, apalagi sudah dipaksin, mudah-mudahan ini menjadi satu siar yang luar biasa yang sudah kita lakukan. Hari ini harus tingkatkan kembali karena ada peningkatan. Sementara itu, di tempat berbeda Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tanjung Pinang menyebutkan, pihaknya saat ini tengah gencar meningkatkan patroli di tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti taman, area publik, pasar, dan beberapa tempat lainnya. Pengawasan di tempat-tempat umum, di pasar, tempat keramaian itu sudah kita lakukan, itu rutin sudah kita lakukan. Ya, kita ada tim patroli, tim patroli itu ada tiga sip ya, ada sip pagi sampai sore, sore sampai malam, malam sampai pagi. Itu ada di tempat-tempat seperti di pasar, di taman-taman, di tempat-tempat keramaian, itu ada tim kita khusus. Itu timnya bertugas dalam apa nih Pak? Satpol PP melakukan patroli dari pagi hingga malam hari yang terbagi dalam tiga regu. Sejauh ini, mereka hanya memberikan himbawan, serta mengingatkan masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.